Intro Kita berada di segmen pelaksanaan haji 2015 dimana hari ini adalah hari kedua jemaah calon haji Indonesia bermikot di Masjid Bir Ali. Bermikot atau berniat haji dan memakai pakaian ikhrom adalah rukun haji yang harus dilakukan oleh semua jemaah calon haji, Bir Ali merupakan tempat untuk bermikot bagi jemaah yang datang ke Mekah dari wilayah Madinah. Sejumlah bus pengangkut jemaah calon haji Indonesia mulai memadati area parkir Masjid Bir Ali. Sekelompok jemaah calon haji Indonesia yang baru turun pun kemudian menghampiri kamar mandi di Masjid Bir Ali. Masjid ini memiliki fasilitas sanitasi yang cukup banyak sebagai tempat bermikot para jemaah haji. Di dalam masjid ini terdapat lebih dari 500 kamar mandi. Di dalam masjid tak kalah ramai, sejumlah jemaah yang sudah berpakaian ikhrom melaksanakan sholat sunat ikhrom. Setiap hari masjid ini dikunjungi oleh lebih dari 10.000 jemaah calon haji dari berbagai belahan dunia. Setelah bermikot di Bir Ali, para jemaah kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Mekah dengan menggunakan bis. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah sendiri ditempuh selama 5 jam dengan jarak tempuh sekitar 450 km. Jadi peraturan di Kementerian Haji Madinah ini untuk per jamnya itu dibatasi hanya 3.000 jemaah. Dan 3.000 jemaah itu bukan hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Pada tahun ini terjadi pengurangan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebanyak 502 USD atau sekitar 7 juta rupiah. Salah satu dampak pemotongan biaya tersebut adalah turunnya kualitas bus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Madinah Al Munawarroh, Toto Sulis Tianto dan Putra Iksan memberitakan.